Oke Kita mulai ya Kak Dolvan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Selamat pagi Adik-adik sahabat rumah belajar Di seluruh Indonesia Kalau adik-adik di bagian timur Pasti sudah siang, selamat siang ya Ketemu ke Mali Dengan saya Melita Salamoni Duta Rumah Belajar Provinsi Maluku Tahun 2017 Dalam Sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar Di hari ini Semoga adik-adik semua Selalu sehat selalu ya Selamat pagi juga Untuk host kita Mas Kama Yang selalu mendampingi Dalam sesi ini Kita akan belajar Bersama Ibu moderator Kakak moderator Kakak presenter kita Yang cantik Dari timur Indonesia Kak Dolvan Weik Hukum Kak Dolvan ini Pasti adik-adik Sudah kenal kan Karena Dari minggu pertama Sampai minggu kelima ini Selalu eksis Ngajar biologi SMK Jadi Pak Pasti sudah kenal Beliau guru Padang SMK Kesehatan Terpadu Manukwari Papua Barat Pada Pada sesi ini Kak Dolvan Akan kita panggil Kakak aja ya Adik-adik Kebetulan karena Moderator dan Presenter kita Masih pada muda-muda Masih pada muda-muda Beli ya Jadi kita panggil Kakak aja ya Supaya lebih enak Ini akan Mengajarkan Materi tentang SEL Kak Dolvan Nanti sesi ini Akan berakhir Pada jam 10.30 Waktu Kak Dolvan 60 menit Untuk menyajikan materi Dan sisanya ini Kita akan 30 25 menit Kita akan Membahas tentang Kuih Seki Hajar ya Kak Dolvan Dan 5 menit Untuk closing Oke Untuk tidak membom-bom Waktu lagi Diserahkan Kepada Kak Dolvan Yang cantik Silahkan Kak Dolvan Ya Selamat pagi Adik-adik Sahabat rumah belajar Pagi waktu Indonesia Timur Indonesia Barat ya Indonesia Timur Sudah siang Adik-adik dari Indonesia Timur Yang bergabung Selamat siang Untuk kita semua Harapan kakak Kita semua sehat Jumpa lagi Dalam Sajian Sapa DRBE Jangan bosan-bosan ya Di rumah Tapi tetap belajar Jangan takut Belajar bersama para duta Nggak ada PR Tapi Seperti dia malah Iya Seperti dia ya Bonus 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 Ya Adik-adik Kali ini Dalam sajian Pembelajaran Yang akan kakak bawakan Ini tentang Sel Sebenarnya Konsep sel Ini dia menyatu Satu kompetensi dasar Dengan Konsep Jaringan Organ Dan sistem organ Tapi kalau kita Membahasnya Waktu itu Tidak cukup Jadi kakak angkat dulu Tentang sel Kita Samakan persepsi Tentang Sel ini Kita perkuat konsep kita Baru kemudian kita bahas Tentang jaringan Mudah-mudahan di minggu depan Kita bisa lagi mengajar biologi Dan Kita lanjutkan Tentang jaringan Oke Kita lanjut saja ya Adik-adik Yang akan kakak bawakan Tentang sel ini Kita akan Lihat Tentang sel itu Apa yang dimaksud Dengan sel itu sendiri Kemudian Bagaimana Sejarah sel Ditemukan Ini konsep yang Paling utamanya Kemudian Dilanjutkan lagi Dengan Organel-organel Apa saja Yang terdapat Di dalam sel Kemudian Fungsinya Untuk apa Dan tentu adik-adik Kakak mau tugaskan Buat kita semua Bahwa belajar biologi Itu kan Belajar tentang Diri kita sendiri Belajar tentang Setelah sesuatu Di sekitar kita Nah belajar tentang Sel sendiri Termasuk juga Sel adik-adik Dan sel kakak Juga sel Adik-adik Tanaman gias Adik-adik mungkin Yang ada di rumah Nah ini semua yang Dibahas Atau mungkin Peliharaannya adik-adik Nah ini Kita mau bahas Tentang Konsep dasarnya Kak Dolpon Maaf bisa tolong Tampilkan Tampilannya bisa Diful kan kak Supaya biasa Bukan jelas Oke thank you Oke kita lihat dulu Sebelum masuk Tentang definisi sel Kita lihat dulu Kira-kira Siapa-siapa sih Yang berperan Dalam sejarah penemuan sel Saya lihat yang pertama Ada Robert Hawk Ahli ini Dia mengamati Tentang Sayatan gabus Jadi Yang dia lihat itu Pada sayatan gabus Ternyata ditemukan Bahwa Pada sayatan gabus Terdapat ruang-ruang Kosong Yang kemudian Dibatasi oleh Dinding Nah di mana Dinding sel itu Dalam bahasa latinnya Disebut Cellulai Yang berarti sel Nah dari penemuan Robert Hawk inilah Yang kemudian Menjadi pemicu Bagi ilmuwan lain Untuk meneliti Tentang Konsep sel Jadi yang pertama Memprakarsainya Adalah Robert Hawk Kira-kira Seperti ini Digambarkan Jadi sel gabus Ini diambil Dari sel Tumbuhan Tumbuhan Biasanya pada Tumbuhan tertentu Adek-adek lihat Setelah kambium Di bagian dalam itu Ada seperti Gabus Biasanya kalau Kita bakar Ini jadi ingat Kenangan masak kecil Di kampung halaman Masak pakai Kayu api Kalau ada Jenis-jenis kayu tertentu Di bagian tengahnya Ada sel gabusnya Biasanya kalau dibakar Nanti kemudian keluar Busa-busa Berwarna coklat Kekuningan Seperti itu Nah sayatan inilah Yang kemudian Diambil oleh Robert Hawk Untuk diteliti Di bawah mikroskop Nah kemudian Ada ahli Mikroskop lagi Nah ini dia khusus Mempelajari tentang Alat yang digunakan Untuk mengamati Benda-benda yang berukuran Mikro atau kecil Termasuk di dalam sel Karena melihat penelitian Robert Hawk ini Maka Anthony Van Leeuwenhu Kemudian merancang Sebuah mikroskop kecil Yang berlensa tunggal Nah apa yang dia amati Dia amati Hasil rendaman Jerami Dia tidak tahu Jerami Yang kering Kemudian direndam Itu Ditemukan Di dalamnya Bahwa Terdapat organisme Yang bergerak Ini ukurannya Sangat kecil ya Nah bayangkan waktu itu Lensa mikroskopnya Anthony Van Leeuwenhu Ini Hanya berlensa tunggal Kalau yang kita tahu Sekarang kan mikroskop Punya dua lensa Lensa objektif Dan lensa okuler Nah Anthony Van Leeuwenhu Waktu itu masih sederhana Mikroskopnya Tapi dia yang menjadi juga Dari penelitiannya ini Terhadap air rendaman Jerami Dengan alat yang digunakannya Ini dia juga yang menjadi Pelopor penemu mikroskop Nah Dan Theodore Swan Mereka melakukan Pengamatan pada Sel hewan Dan Dibuatlah kesimpulan Bahwa Ternyata tiap makhluk hidup Itu terdiri dari sel Nah Dan menurut mereka Sel ini merupakan Unit struktural terkecil Pada makhluk hidup Jadi mereka masih Masih sebatas Mempelajari tentang Strukturnya Dan dikatakan bahwa Dari makhluk hidup Terdapat unit struktural Yang sangat kecil Dan itu yang menyusun Makhluk hidup Nah Kemudian Pada organisme bersel Tunggal Hanya terdiri dari Sebuah sel Sedangkan pada organisme bersel Banyak Itu memiliki Banyak sel Ada ahli yang Satu lagi Si Max ini Dia Sebenarnya banyak Ya adek-adek Tapi ini sebagian besar Yang Meneliti tentang sel Sebentar nanti ada Ditampilkan juga Urutannya Dan Max ini Dia melihat Berdasarkan yang Sudah diamati oleh Robert Hooke Dan seterusnya Teman-temannya Sampai si Jakob tadi Ini Max Dia melihat Ternyata Di dalam sel itu Ada yang namanya Protoplasma Dan Menurutnya Itu merupakan Dasar fisik kehidupan Nah Protoplasma ini Dimana Di dalamnya Di dalam sel ini Merupakan tempat Berlangsungnya Reaksi kimia kehidupan Ini masih simpulan-simpulan Sederhana ya Menurut pengamatan mereka Kemudian Muncullah teori Bahwa sel Merupakan Kesatuan fungsional Nah disini Baru kemudian Dilihat bahwa Ternyata Selain secara struktural Sel juga merupakan Kesatuan secara Fungsional Dari kehidupan Setelah itu Ada Rudolofirco Nah kalau Rudolofirco Sendiri Tidak berbeda jauh Sebenarnya dengan Para ahli yang Sebelumnya Ada satu Semacam istilah Yang memang ditampilkan Oleh Rudolofirco Berdasarkan pengamatannya Ini dalam bahasa latin Ini ada Omniselulai Xcelulai Itu menurut Rudolofirco Artinya Semua sel Berasal dari sel Sebelumnya Nah Kemudian Menurutnya lagi Sel disebut Sebagai unit Pertumbuhan Makhluk hidup Ini menurut Rudolofirco Jadi Dalam bahasa latinnya Ini sudah ada Kata dasarnya sel Yaitu selulai Bagaimana dengan Yang lain Para ahli yang lain Ada-ada bisa lihat Ini ada banyak Ini mereka semua Melanjutkan Yang dilakukan Oleh Robert Hooke Dan teman-temannya Nah Ada satu lagi Si Robert Ini rupanya Yang bernama Robert Penyebakat untuk Meneliti Robert Brown Robert Brown Dia menemukan Nukleus Dimana nukleus Ini kalau kita Belajar organel sel Ini merupakan Bagian dari inti sel Dia sebagai Benda kecil Yang terapung Pada cairan sel Nah ini Yang ditemukan Oleh Robert Brown Beda dengan Robert Hooke Tadi Kalau Robert Hooke Dia hanya melihat Bahwa ada Ruang-ruang kosong Yang dipisahkan Oleh dinding yang tebal Nah kemudian Ada lagi Felix Felix beranggapan Bahwa bagian terpenting Dari sel Adalah cairan sel Oleh protoplasma Dia bersependapat Dengan para ahli Yang sebelumnya Kemudian ada Satu lagi Si Johannes Nah ini yang pertama Mengajukan istilah Protoplasma Untuk Maaf ya Ini Menamai Harusnya Menamai bahan Adrenal Sel telur Ini ada daftar Yang bisa diringkas Untuk Sejarah penemuan Fel Sebenarnya semuanya Mengacu Sama Berdasarkan Yang dilakukan Oleh Robert Hooke Ini Kak Dolvan Kak Dolvan Maaf ya Ini ada beberapa Pertanyaan Dari adik-adik Sebelum lanjut Boleh tidak Dibacakan Boleh Ini ada yang Masih bingung Sistem organ Itu apa sih Kak Juga Mau Ada juga Robert Hooke Itu Apa sih Kak Jadi ada Empat pertanyaan Lalu Yang pertama Sistem organ Sistem organ Itu apa Lalu yang kedua Robert Hooke Itu Alih apa Lalu Saya bacakan dulu ya Baru kakak Langsung menyimpulkan Yang ketiga Kak Kumannya itu berasal Dari organ mana ya Kak Kuman Berasal dari organ Organ mana Lalu yang Pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang pertama Itu dari Nur Abdillah Kak Nur Abdillah Sistem organ itu Apa sih kak Ya jadi adik-adik Ini sudah terlalu jauh ya Sangat jauh ini pertanyaannya Sekilas aja Sekilas Supaya kita bisa lanjut Kemudian kita Ya Sekilas sistem organ itu Merupakan Kumpulan organ-organ Sejenis Yang melakukan Satu Fungsi Yang kompleks Misalnya Sistem organ Pernapasan Yang berperan Di dalamnya Ada organ Mulai dari hidung Sampai paru-paru Seperti itu Contoh nanti Semoga berkenan Minggu depan kita lanjutkan Nanti selengkapnya ya Ya Denur Abdillah Oke yang kedua Kami Pertanyaannya Yang kedua kak Robert Hook Itu ahli apa sih kak Robert Hook ini Dia ahli biologi Tapi khusus Mengamati Atau dia meneliti Tentang mikroorganisme Jadi ahli mikrobiologi Oke Yang ketiga kak Juga dari Nur Fadila ini Kak kuman itu berasal dari organ mana ya kak Kuman itu sebenarnya Istilah yang dimasyarakatkan Supaya Dalam hal ini Orang Selain orang Sains Ataupun orang Eksata Itu mereka paham Itu sebenarnya Kalau bahasa ilmiahnya kan Dari bakteri Tapi kalau dibilang bakteri juga Enggak semua orang bisa terlihat Sebagai kuman Kemudian Dia enggak bisa dilihat dengan Secara kasat mata Dengan Dengan Bantuan Alat bantu yaitu Mikroskop Oke Oke kak Lalu ini protoplasma Itu apa sih kak Dari Luisa Saya bayang Ya nanti sebentar di organel sel Memang ada Tapi saya jelaskan Karena sudah bertanya Protoplasma itu sebenarnya adalah Merupakan Cairan Plasma Atau Dibilang juga Ada namanya disebut Citoplasma Jadi sebenarnya cairan Di dalam sel itu Nah cairan itu Tempat Dimana organel-organel sel Yang lain Berada dan terjadi Reaksi-reaksi Di dalam Nanti sebentar kita lihat Berdasarkan fungsi dari Siap organel sel Oke kalau gitu Adek-adek kita lanjut ya Karena ini pertanyaan Fungsi sel Pasti akan dijelaskan Di selanjutnya ya kak Oke kak Lanjutkan aja kak Terima kasih Adek-adek Terima kasih adek-adek Atas pertanyaannya Wah ini baru awal Sudah diserang ya Tapi baik ya Artinya menyimak Terima kasih Oke kak Mies Kita lanjutkan Oke lanjutkan Ini Ringkasannya Yang tadi Selain ahli-ahli yang tadi Sudah dipaparkan Ini juga ada yang lain lagi Nanti ada di lihat saja Di materinya nanti Nah ini dia Kita menjawab tadi Berdasarkan yang disampaikan oleh Pala ahli Bersama dengan Penelitian mereka Maka kita akan menemukan Definisi sel Nah tidak susah Tadi ada ahli yang meneliti Tentang struktur sel Kemudian ada lagi yang menemukan Tentang fungsi sel Nah sehingga Secara umum dan sederhananya Sel didefinisikan sebagai Bagian terkecil dari makhluk hidup Yang membentuk struktur dan fungsi tertentu Atau bisa juga dengan bahasa lain Unit terkecil secara struktural dan fungsional Pada makhluk hidup Nah mengapa disebut dengan unit terkecil secara struktural dan fungsional Karena di dalam sel Adik-adik bisa lihat pada gambar di layar adik-adik Ini terdapat Maaf bisa tulang kasih full Kasih full Siap Sorry Maaf ya Oke Ya jelas Ini adik-adik bisa lihat Pada gambar Kan tadi dibilang pengertian sel adalah Unit struktural dan fungsional Dari makhluk hidup Karena apa Dari satu sel yang kecil ini Ini terdapat organel-organel lagi Organel ini apa Organel atau dibilang bagian-bagian Nah ini sehingga Set di sel disebut sebagai unit terkecil secara struktural Jadi secara struktur ada bagian-bagian penyusunnya lagi Kemudian secara fungsional Masing-masing struktur di dalam sel ini Dia sudah menjalankan fungsinya sendiri-sendiri Jadi ternyata setiap struktur punya peran masing-masing Sehingga didapatlah definisi sel Bahwa itu merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup Secara struktural dan fungsional Nah ini dua gambar ini merupakan Sel hewan dan sel tumbuhan Kalau yang warna kebiru-biruan ini Yang saya tunjukkan ini adalah Merupakan gambar sel hewan Yang di sebelahnya ini adalah gambar sel tumbuhan Nah Sel juga disebut sebagai tempat Terselenggaranya fungsi kehidupan secara mikro Artinya bahwa seluruh aktivitas yang tubuh kita lakukan Metabolisme yang tubuh kita lakukan Ternyata itu merupakan representasi dari kerja sel Misalnya begini Kita butuh makan Kita bernapas Secara umum ya Secara individu dari organ tubuh kita Ternyata sel juga melakukan kerja demikian Kita membutuhkan asupan protein Sel juga ternyata melakukan kerja demikian Nah makanya dibilang tempat terselenggaranya fungsi kehidupan Nah kemudian ini pengetahuan-pengetahuan secara umum Sel untuk manusia duasa itu jumlahnya 75 ribu triliun sel Kisarannya demikian Kemudian ukuran dan bentuk serta fungsinya pun bervariasi Sebentar kita lihat nanti di organilnya Kemudian pembeda antara sel pada Yang betina ataupun yang jantan pada hewan Ataupun pada manusia laki-laki dan perempuan Itu berbeda ukurannya Kemudian ukurannya Kalau kita punya salah satu sel otot polof Itu juga bervariasi ukurannya Nah itu hanya sekilas untuk gambaran umum saja Oke adek-adek Ini kita lihat Karena tadi kan dibilang sel itu penyusun tubuh makhluk hidup Maka dilihat Makhluk hidup jika berdasarkan jumlah sel Maka dibagi dua Yang pertama adalah disebut uniseluler Makhluk uniseluler atau monoseluler Kemudian banyak sel atau multiseluler Nah ini contohnya yang tadi yang termasuk adek-adek Tanyakan tentang kuman itu Amuba dan bakteri ini termasuk di Di golongan uniseluler Kemudian manusia hewan tumbuhan Ini hewan dalam hal ini hewan tingkat tinggi ya Dan kategori juga beberapa hewan tingkat rendah Pada beberapa film itu juga yang termasuk dalam organisme multiseluler Artinya jumlah selnya banyak Nah kemudian sel berdasarkan ada tidaknya membran inti Dikategorikan menjadi dua Yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik Nah ini Apa itu sel prokaryotik? Sel prokaryotik ini sel yang belum memiliki membran inti Kemudian sel eukaryotik ini sel yang sudah memiliki membran inti Jadi kita manusia termasuk dengan sel tubuh kita termasuk sel eukaryotik Karena sudah memiliki membran inti Nah kita lihat struktur sel Ini kita ambil dari sel tumbuhan yang pertama Karena ini bagian yang paling luar Itu ada dinding sel Nah dinding sel pada tumbuhan itu dia bersifat semipermeabel Kemudian dia berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh Nah Kalau dinding sel pada tumbuhan dia cenderung bersifat kaku Tanya ada-ada lihat mengapa tumbuhan dia tidak bisa bergerak leluasa Seperti hewan dan manusia Karena hewan dan manusia tidak punya dinding sel Hanya punya membran sel Jadi bisa membuatnya leluasa untuk bergerak Kalau dinding sel ini disendiri dia sudah kaku Jadi tidak bisa membuat gerakan pada tumbuhan selain gerakan pasif Yaitu bertumbuh Dan Tapi beda lagi adik-adik kalau bilang Iya kalau angin bertiup tumbuhan bergerak Ya memang beda karena itu faktor eksternal Tidak ada hubungannya dengan kerja sel di dalam tumbuhan itu sendiri Kemudian yang kedua membran plasma Nah membran plasma ini merupakan bagian yang biasanya Kalau pada dinding sel pada tumbuhan atau pada hewan membran sel Ini dia merupakan pelindung bagi sel dan isinya agar tidak keluar termasuk sitoplasma atau protoplasma di dalamnya Kemudian membran plasma juga berfungsi pengatur pertukaran saat yang keluar dan masuk ke dalam sel Kemudian sifat membran plasma juga sama Seleksi permeabel yaitu Dia bisa menyeleksi saat yang boleh keluar ataupun masuk ke dalam sel Nah membran plasma ini kalau dilihat adik-adik bisa membayangkannya strukturnya seperti Jadi adik-adik kalau makan telur rebus kemudian ketika dikupas itu ada seperti selaput bening Nah kira-kira seperti itu membran plasma tapi ukurannya bahkan lebih tipis lagi Itu membran plasma Atau biasanya pada tumbuhan-tumbuhan tertentu kalau kita kupas kulitnya sebelum menemukan kardium Ada biasanya ditemukan selaput-selaput yang tipis Nah seperti itu membran plasma Nah itu dia tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak Jadi memang agak kompleks makanya sifatnya di atas adalah selektif permeabel Nah Seperti ini ya Seperti ini gambaran atau struktur yang menyusun membran plasma Ada berupa glikoprotein Kemudian ini mengikat molekul sel tetangga Artinya bahwa dia menjaga hubungan kekerabatan Misal seperti itu dengan V yang berada di dekatnya Kemudian ada bagian kepala tersusun dari fosfat Sifatnya juga hidrofilik Artinya dia selektif terhadap lemak ataupun tat-tat yang lain untuk masuk Kemudian ada ekor Sama juga tersusun dari lipid Kemudian ada bagian tertentu yang disebut protein integral Yaitu protein yang terbenam Kemudian ada protein peripheral Nah kalau ini strukturnya ya Untuk yang sampai di bawah ini Jadi satu lapisan yang tipis itu Ternyata penyusunnya ada lebih dari satu Senyawa penyusun Atau ada lebih dari satu molekul penyusun Karena dengan sifatnya tadi yang selektif permeabel Organel sel yang berikut adalah sitoplasma Nah ini sitoplasma ini merupakan cairan yang berada di luar inti Atau cairan setelah membran plasma Jadi strukturnya kalau dari luar Dinding sel pada tubuhan Tapi kalau pada hewan langsung ke membran plasma Atau membran sel Setelah itu ada sitoplasma Nah ini cairan di dalam sel itu sendiri Ada-ada tahu kan tubuh makhluk hidup Termasuk tubuh kita manusia Sebagian besar tersusun atas air Dimana air itu sebenarnya Ini merupakan cairan yang terdapat di dalam sel Nanti sebentar ada hubungannya Mengapa kita sangat merasa gerah Kita seperti merasa kehilangan tenaga Jika berada pada situasi saat dirasa Kekurangan cairan seperti itu Nah ternyata ini ada hubungannya dengan sitoplasma ini Karena memang sitoplasma inilah yang menjadi dasar Jadi tidaknya atau benar adanya manusia Mengalami yang namanya dehidrasi Karena cairan ini Nah jadi dia berada di luar inti Artinya setelah membran plasma Kemudian terdiri atas air Dan sat-sat yang terlarut Serta terdapat berbagai macam organel sel kehidupan Jadi dia ibarat rumah Dia ibarat rumah untuk Atau semacam kompleks Untuk organel-organel sel itu hidup Nah organel apa saja yang kira-kira terdapat Di dalam sitoplasma ini Kita lihat yang pertama adalah retikulum endoplasma Ada-ada lihat Biasanya disingkat RE ya Belajar biologi pasti paham Retikulum endoplasma ini bentuknya Sudah pembesaran sekian ribu kali seperti ini Retikulum endoplasma ini Dia berupa saluran-saluran yang dibentuk oleh membran retikulum endoplasma Jadi dia ibarat kumpulan membran retikulum endoplasma Nah ini Ada-ada bisa lihat Ini gambarannya Kumpulannya berupa saluran yang kemudian berlipit-lipit Ini seperti ada rongga Ini seperti inilah struktur retikulum endoplasma Nah ternyata retikulum endoplasma ini ada dua Terdiri dari retikulum endoplasma kasar Dan retikulum endoplasma halus Nah apa bedanya retikulum endoplasma kasar Dan retikulum endoplasma halus Retikulum endoplasma kasar ini Karena dia terdapat atau sebagai tempat melekatnya ribosom Nanti sebentar organel ribosom kita bahas lagi Ada dia organel memang yang spesifik juga pada sel Kemudian retikulum endoplasma halus Dan kemudian fungsinya Saya lanjutkan sekalian Karena terdapat ribosom pada retikulum endoplasma kasar Ini sehingga fungsinya sebagai tempat sintetis protein Nah kemudian retikulum endoplasma halus sendiri Dia tidak terdapat ribosom Karena tidak terdapat ribosom Maka fungsinya beda dengan retikulum endoplasma kasar Jadi ibarat satu struktur Tapi karena ada organel lain yang menempel Sehingga menyebabkan fungsinya pun berbeda Yaitu karena tidak terdapat ribosom Maka retikulum endoplasma halus ini Dia berfungsi sebagai sintetis lipid Lipid atau lemak ya ade-ade ya Nah seperti itu Untuk retikulum endoplasma Nah kemudian Nah ini kita lihat Ribosom Nah tadi sudah dibahas ribosom Ternyata dia melekat pada retikulum endoplasma kasar Nah seperti ini strukturnya Adek-ade ribosom sendiri Dia merupakan dapur Selain tadi retikulum endoplasma Karena memang ribosom menempel Tapi dia sebenarnya dapur sesungguhnya tempat sintesis protein Mengapa? Karena di sana terdapat unit yang kaya akan RNA Jadi ibarat ada blok-blok terdapatnya RNA Kita tahu di mana dalam sintesis protein Kan nanti dibentuk dari RNA Kemudian menjadi DNA Kemudian baru dia membentuk DNA template Untuk menyalin dan seterusnya Mengkopi membentuk protein-protein yang lain Nah ikatan-ikatan seperti ini Sehingga menyebabkan ribosom tadi Walaupun dia tidak Dia dapurnya Tapi dia memang melekat pada retikulum endoplasma Sehingga dalam hal ini RNA yang kasar tadi Sehingga keduanya menjalankan peran yang sama Artinya dia tidak bisa dipisahkan dari RNA tadi Nah kemudian dia terdapat bebas di dalam sitoplasma Jadi ibarat di mana ada sitoplasma Dan kemudian RNA Di situ ada ribosom Bayangkan adik-adik tahu Bisa bayangkan dari organel baru 2 ini saja Retikulum endoplasma dan kemudian ribosom ini saja Adik-adik sudah bisa bayangkan bagaimana sih Sebenarnya struktur sel kita yang ukuran tadinya sangat kecil Tapi menjalankan fungsi yang begitu kompleks Nah ukurannya saja untuk ribosom ini Diperkirakan 20 nanometer Adik-adik kalau 20 nanometer ini kita bawa ke meter Sudah 10 pangkat min 9 Min 9 apa min 12 ya Karena nano dan mikro malah Nano lebih kecil dari mikro ya Di dalamnya terdapat 65% RNA Yaitu RRNA atau RNA persiapan Atau disebut ribonukleoprotein atau RNP Nah sebenarnya Ini agak menyambung ya Nah ini adik-adik lihat Makanya tadi dibilang sebagai dapur Fungsi organel ini menerjemahkan mRNA Untuk membentuk rantai polipeptida Nah rantai polipeptida ini kan protein Kita tahu protein itu kan Kalau sudah jadi protein berarti itu satu ikatan yang kompleks Mengapa? Karena dia akan disusun oleh sekian banyak asam amino Nah dalam kehidupan ada 21 macam asam amino yang esensial Nanti dia menyatu Kemudian membentuk satu senyawa organik yang kompleks yang disebut protein Nah ini peran dari ribosom ini mengambil peran di sini Jadi dia kemudian akan menggunakan asam amino yang dibawa oleh TRNA pada proses translasi Kemudian nanti disaling untuk membentuk yang namanya rantai polipeptida Seperti ini adik-adik ya Oke itu untuk Yang tadi ribosom selesai Sekarang mitokondria Nah adik-adik tahu mitokondria ini Simpelnya begini Tadi kakak sudah dijelaskan Tubuh kita secara umum melakukan satu aktivitas Berarti sel juga melakukan hal yang sama Nah misalnya tubuh bernapas maka sel juga bernapas Ternyata organel yang berperan di dalam pernafasan sel itu namanya mitokondria Ini adik-adik lihat Kalau kita belajar konsep enzim dan metabolisme Khususnya untuk respirasi anaerob Yaitu pada proses glikolisis kemudian dilanjutkan dengan siklus krebs Nah ini organel ini mengambil peran paling besar Mengapa? Karena pada respirasi anaerob tersebut Prosesnya dia sambung menyambung Nah untuk membentuk asam pirufat Ini mitokondria yang punya peran Dan memang di dalam sel kita mitokondria punya peran itu Untuk menghasilkan ATP ATP ini adalah adenosine triphosphate Ini sebenarnya senyawa esensi yang berperan dalam menghasilkan energi untuk kita punya tubuh Jadi adik-adik coba lihat Ini struktur untuk mitokondria digambarkan dia punya membran rangkap Nah ini ada bagian yang kekulat tua di bagian luar Kemudian di bagian dalam yang agak muda Nah ini ada dijelaskan iner membran kemudian outer membran Jadi di antara kedua membran itu terdapat juga ruang membran Penting satu tidak Semuanya sama penting karena masing-masing menjalankan perannya Nah jadi Jadi fungsinya ini Fungsi yang lekuk-lekukannya ini untuk memperluas Silahnya luas penampangnya Untuk apa penyerapan oksigen itu lebih banyak Kemudian pembentukan energi itu lebih efektif Nah kemudian dilihat pada bagian membran terdapat enzim ATP sintase Kita tahu kalau dalam penamaan enzim Enzim apa yang Enzim biasanya diakhiri dengan AC Kemudian akan diikuti namanya itu dengan organ atau stat yang akan disintesis Nah jadi di sini pada membrannya Terdapat enzim ATP sintase Nah fungsinya untuk apa Sebentar dia berperan dalam sintesis ATP Makanya namanya kan memang ATP sintase Itu pada bagian pertama kan Pertama sekali kakak ingat waktu sajian Sapa DRB ini Yang kakak bawakan tentang Khusus tentang enzim Nah metabolismenya belum masuk Karena memang itu konsepnya sangat Kalau bagi kakak dia Lancel kompetitifnya sudah sangat tinggi Jadi CM4 di atas sudah menganalisa seterusnya Karena kalau kita lihat dalam kolom-kolom SMA Itu metabolisme itu dibahas pada kelas 12 Tapi hari ini adik-adik di SMK patut berbangga bahwa Walaupun masih kelas 10 Tapi belum pelajari tentang konsep itu Itu artinya bahwa adik-adik Kakak yakin punya level kognitif juga yang tinggi Nah kita lanjut ya Nah ini tadi fungsi mitokondria adalah tempat respirasi aerob Nah jadi sebenarnya dia menyambung dari proses glikolisis yang menghasilkan ATP Kemudian nanti dari glikolisis Sorry bukan ATP Asam pirupat Tetap dihasilkan ATP dari setiap respirasi aerob Kita tahu respirasi aerob itu ada glikolisis Kemudian siklus krep Kemudian ada transport elektron Kemudian ada satu lagi Oh ya tiga itu Itu yang respirasi aerob dan memang setiap prosesnya itu adalah menghasilkan ATP Tapi yang paling besar perannya itu adalah pada siklus krep Karena dia mengubah asam pirupat secara utuh Dan ini terjadi di dalam mitokondria tubuh kita Oke ade-adea kita lanjut Nah apalagi organel sel yang lain Nah ini ada organel sel yang namanya lisosom Nah kalau lisosom ini ukurannya sangat kecil Ini dia bentuknya itu bulat-bulat kecil saja Fungsinya itu untuk pencerna Isinya hanya beberapa enzim pencerna yang berfungsi untuk pencernaan intrasel Makanya tadi ade-ade kenapa kakek selalu tekankan bahwa Yang kita lakukan secara utuh dalam satu kehidupan secara individu Itu sebenarnya representasi dari hal yang sudah dilakukan Atau pekerjaan yang sudah dilakukan oleh sel Karena di lisosom terjadi juga proses pencernaan Kemudian ada satu organel lagi yang disebut aparatus golgi Atau sering juga dibilang badan golgi Ini biologi banyak istilahnya ya ade-ade Banyak atau-ataunya Tapi fungsinya sama Hanya saja Biasanya ini untuk menghargai Atau menggabungkan ide-ide yang disemukakan oleh para ahli Jadi aparatus golgi atau badan golgi ini Dia berupa kantung-kantung pipi Ini rata-rata sama ya Hampir-hampir mirip sebenarnya Antara yang tadi RE Kemudian yang bentuknya berlekuk-lekuk Sama juga dengan membran pada mitokondria Nah aparatus golgi juga kan berhampir mirip Tapi fungsinya beda ade-ade Nah aparatus golgi ini juga berupa tumpukan kantung-kantung pipi Dia berfungsi untuk sintesis dari sekret Nah sekret ini seperti gilta untuk pencernaan Ini ditemukan pada sel-sel kelenjar Misalnya kita punya pankreas Untuk produksi insulin Nah seperti itu Kemudian membentuk protein dan asam inti Nah Kemudian membentuk dinding dan membran sel Jadi dua-duanya ada pada hewan dan tumbuhan Nah Ada lagi organel yang disebut dengan fakuola Nah kalau fakuola ini ade-ade Kadang pada hewan ada Tapi kecil ukurannya Tapi ada juga yang tidak ada Dia lebih banyak terdapat pada tumbuhan Nah ini ade-ade bisa lihat Yang warna biru, bulat, lonjong seperti telur Nah ini adalah merupakan bentuk fakuola Dilihat di sebelahnya keterangannya Fakuola ini berbentuk rongga bulat Berisi senyawa kimia tertentu Atau sisa produk metabolisme sel Yang mengandung berbagai macam sat Sesuai pada jenis selnya Contoh Fakuola berisi garam nitrat pada tanaman tembakau Atau tanin pada sel kulit kayu Atau minyak eteris pada kayu putih dan mawar Atau terpentin pada damar dan seterusnya Jadi ibarat fakuola ini Tempat untuk menampung sekresi dari sat tertentu pada satu makhluk hidup atau individu Sekresi ini ade-ade kalau sekresi beda dengan ekskresi Kalau ekskresi itu dua-dua sekresi dan ekskresi sama-sama itu pengeluaran Tapi bedanya kalau sekresi itu pengeluaran sat yang dibutuhkan Nah sementara ekskresi pengeluaran sat yang tidak dibutuhkan Nah misalnya kita punya keringat, urin atau peses Nah itu adalah ekskresi Tapi kalau sekresi berarti dikeluarkan karena dibutuhkan misalnya Pantreas atau darah kita membutuhkan insulin Maka pantreas akan mensekresikan insulin Nah seperti itu Atau misalnya pada saat makan nasi Lidah akan mensekresikan enzim amylase untuk mengubah amilum Nah seperti itu ya Jadi harus bisa dibedakan antara sekresi dengan ekskresi Kemudian ini bagian yang paling inti ya Namanya saja inti sel ya dia paling inti Artinya dia punya peran untuk keberlangsungan sebuah sel Itu disebut nukleus atau inti sel Nah ini nukleus ini berdasarkan ada tidaknya membran inti Sehingga kan tadi di awal sudah dibedakan Ada organisme eukaryotik, ada organisme prokaryotik Kalau kita sudah termasuk organisme eukaryotik Karena punya membran inti Nah lihat bahwa di dalam nukleus atau di dalam inti sel Banyak ataunya Nah terdapat benang-benang kromatin dan nukleolus Atau anak inti sel Nah apa sih gunanya benang-benang kromatin ini Nanti sebentar kita lihat Dilihat juga bahwa membran inti ternyata punya dua latisan Dan mempunyai pori Nah prinsipnya fungsi semua membran itu sama Yang tadi bersifat selektif Artinya menyeleksi saat apa yang boleh masuk atau tidak Dia ibarat satpam di depan pintu begitu ya Dia yang mengizinkan siapa yang boleh masuk Siapa yang tidak masuk Nah dilihat bahwa benang-benang kromatin ini akan memendek Ini bagian dari inti sel ya Akan memendek pada waktu proses pembelahan sel Membentuk kromosom Nukleus berfungsi untuk mengatur kerja aktivitas yang terjadi di dalam sel Jadi kerja ribosom, kerja RE, kerja aparatus Golgi, kerja retikulum mitokonria Itu diatur atau dikomando oleh nukleus Jadi ibarat nukleus inilah sebagai otak Kalau kita kan sistem sarap Sama sistem sarap pusat sebagai pusat pengendali aktivitas tubuh kita Maka di dalam sel itu dikendalikan Jadi istilahnya otaknya adalah nukleus Nah seperti itu ya Sehingga dia disebut merupakan bagian inti Seperti ini adik-adik Ini sebenarnya penjelasan lanjutan saja Tadi sudah dijelaskan di awal Hanya menyalin kembali supaya adik-adik bisa mencocokkan dengan gambar Nah adik-adik lihat yang bentuknya seperti X ini Nah ini adalah merupakan kromosom Nah yang kecil-kecil di dalamnya adalah nukleolus atau dibilang anak inti Jadi bagian luar ini adalah merupakan Sebenarnya yang terdapat pori-pori ini Jadi ada yang bisa lihat ya Jadi kromosom ini sudah dibentuk seperti ini Sementara yang masih membaur itu adalah benang-benang kromatin Jadi dia berfungsi dalam pembelahan Sehingga kita lihat Kalau pembelahan sel-sel tubuh yang disebut mitosis Tapi kalau pembelahan sel-sel kelamin kan disebut mitosis Kemarin sudah dibahas dalam sistem reproduksi bagaimana Sperma menyatu dengan opu Sehingga membentuk dari sperma haploid dengan haploid Sehingga membentuk sigot yang sudah diploid Nah ini sebenarnya Sebentar itu akan berlangsung setelah terjadi mitosis Kemudian akan disusul dengan mitosis Jadi sudah ada penggabungan sel-sel kelamin Kemudian akan dilanjutkan dengan pembelahan sel-sel tubuh Nah ini kerja dari inti sel Karena apa? Dia pembawa materi genetik Atau pembawa informasi Seperti ini ada dia Ada lagi organel sel yang lain Ada yang namanya plastida Nah ini sebenarnya dia sudah spesifik pada tumbuhan Nanti sebentar kita akan sampai pada tabel Di mana terdapat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan Nah kalau plastida sendiri Bentuknya bulat cakram Ditemukan pada tumbuhan Ada terdiri dari tiga macam Leukoplas atau disebut amiloplas Ini biasanya menghasilkan amilum, pati Paling banyak pada Sebenarnya rata-rata tumbuhan membentuk pati Hanya saja kuantitas patinya itu berbeda-beda Nah jadi misalnya pada tanaman umbu-umbuyan Tentu berarti pati yang dihasilkan lebih banyak ya Sebelahnya Kemudian itu dari leukoplas atau disebut amiloplas Kemudian ada kromoplas Nah kromoplas ini plastida yang selain warna hijau Dia ibarat satu warna atau sebagai pigment pada tumbuhan Makanya adik-adik lihat Kenapa ada tumbuhan Biasanya banyak tumbuhan hias ya Yang daunnya ada berwarna merah Atau misalnya pada roades color yang warna ungu Atau ada juga yang warna putih Nah atau juga yang warna biru Nah ini biasanya juga pada tumbuhan tingkat rendah Jenis ganggang-ganggang ya Nah ini paling banyak Karena di dalamnya ada macam-macam Ini adik-adik bisa lihat saja nanti di materinya Atau misalnya wortel dan kuning yang mengandung karoten Ini karena ada kandungan merupakan bagian dari kromoplas Nah sementara bagian utama lagi pada tumbuhan yang paling pokok dan paling esensi juga adalah kloroplas Kenapa? Karena di dalamnya terdapat klorofil Dimana kita tahu klorofil ini adalah merupakan penyawa utama Nanti ditambah dengan matahari dan kemudian unsur hara Untuk berlangsungnya proses fotosintesis Klorofil ada dua Klorofil A dan kemudian klorofil B Ada pertanyaan Kak May? Kak Dolpan ini tadi satu Masih dari Nur Abdillah ini Matanya nih Kak Racun itu menyebab di mana ya Kak? Nyambung tidak nih Kak? Sebenarnya Ini sebenarnya istilahnya sudah terapan Berarti ini termasuk host ini pertanyaannya Ya jadi klorofil itu otomatis dia menyebar di dalam sel Paling utama adalah di dalam protoplasma atau sipoplasma Kalau sudah berada di dalam itu berarti ya otomatis nanti bisa masuk di organel-organel sel Nanti kalau bahayanya sampai sudah kelihatan Sudah ada reaksi atau sudah ada efek Berarti itu dia sudah menyebar sampai ke jaringan dan organ Nah seperti itu misalnya kita keracunan apa ya? Ikan misalnya Menyebabkan bengkak-bengkak pada kulit Nah itu sudah sampai ke tingkat jaringan Jadi artinya Oh gitu ya Kak? Tapi memang pada dasarnya dimulai dari sel Dan paling utamanya dimulai dari protoplasma Karena protoplasma itu kan tempatnya organel sel semuanya kan disitu Nah seperti itu Kak May Terima kasih deh pertanyaannya Iya terima kasih juga Nur Abdillah ya Kak ini ada pertanyaan lagi dari Burhanuddin Fungsi dari plasbidah kah? Ini Pak Duta ini Pak Duta ini pertanyaan Atau bukan ya? Ya Plasbidah sendiri Karena dia macam-macam di atas itu ada tiga golongan sebenarnya masing-masing dengan fungsinya sendiri-sendiri Nah bisa dilihat karena kan dia punya beda-beda Ada leikoplas, ada kromoplas, ada kloroplas Ada kloroplas Ya jadi masing-masing sudah dengan fungsinya Oh gitu ya Kak? Ya sebagai satu organel karena Rata-rata bentuknya itu sama Sama bentuknya Bulat cakram Oh gitu Jadi saya ulang lagi Leikoplas tidak terdiri dari tiga Leikoplas Atau disebut amiloplas Amiloplas Kromoplas Dan kloroplas Saya mulai mengerti ya Kak Saya mulai mengerti karena selama ini yang kita tahu kloroplas itu kan cuma satijau daun Ternyata ada juga kromoplas dan leikoplas Oh dan itu semua plastida Terbang kecil di plastida Oke Iya Kak sisa waktunya 4 menit Kak Untuk presentasi materi Masih banyak lagi ya Kak? Sudah enggak Ini enggak banyak Disilakan Nah ini perbedaan Antara organel sel Yang terdapat pada hewan dan tumbuhan Nah ini satu sentriol ada pada hewan Tumbuhan sentriol ini biasanya organel penyangga yang memberi bentuk misalnya pada otot kita Kemudian di injing sel tadi jelas Hewan ada Tidak ada tumbuhan ada Kemudian plastida jelas pada hewan tidak ada Tumbuhan ada Oke kemudian Bentar-bentar ini pun dia enggak mau Ya Nah ini penjelasannya Sentriol ini Nah ini Berperan dalam itu tadi yang penyangga tubuh kita yang pembentukan untuk pemisahan kromosom pada pembelahan sel Nah ini sel sudah Itu tadi sudah dijelaskan ya banyak ya Nah ini dia gambar pembedanya Gambar pembedanya ya Tadi gambar di awal pertama depan Nah ini keterangannya yang membedakan dia Warna ungu semua sama itu inti sel terdiri dari Anak inti atau nukleolus Ada juga membran intinya Dan seterusnya bagian-bagian yang lain Pada sel tumbuhan dilihat Pakuolanya ada dan besar sekali ini Kemudian pada sel hewan tidak ada Pakuola Yang lain ada Ada badan golgi sama Mitokondria sama Seperti itu Nah ini perbedaan terincinya Seperti itu ya adik-adik ya Ya sepertinya kita sudah boleh masuk Halo Adik-adik sudah siap atau mau tanya lagi Pertanyaan lagi Ini Kak Dolpan Waktu lihat ini perbedaan sel tumbuhan Sama sel hewan Seingat saya sih Untuk lebih lengkapnya juga Itu ada di AR Rumah Belajar tuh Kak Ya ada Kak Ada sel tumbuhan Ya ada itu Jadi kalau Supaya lebih jelas Oh sel tumbuhannya gimana Sel hewannya gimana Silahkan aja Download AR Rumah Belajar Di Playstore Ya Oke ya adik-adik Kalau kita tidak ada pertanyaan lagi Kita siap-siap ya Untuk masuk dalam Desi Kuiski Hajar Desi semuanya Ini Kak Dolpan Ini ada jumlah partisipan Ini ada 50 loh Oh my god Jadi Sudah menang tadi Boleh ikut Tapi tidak bisa menang lagi ya Oh iya Untuk yang tadi Sesi yang pertama itu Tidak bisa ikut ya Kalaupun menang Berarti dianggap diskualifikasi ya Kak Dolpan Ya iya Kak Benar Ya Kak Dolpan Mungkin aturannya dulu Kak Untuk cara penulisannya Biar nanti Ada kesalahan gitu Kak Ini Cara penulisannya Tulis Nanti Kuiski Hajar Jadi Kuiski Hajar 1 Kemudian jawabannya apa Sama ini Jawabannya apa Oke Semuanya huruf besar ya Kak Nanti ada keterangan di bawah soal Oke 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 Di selesai Biar Yang paling cepat jawab ya Kak Oke siap Waktunya berapa ya Kak 1 menit apa 2 menit apa Gimana Kak Soalnya keluar Yang paling cepat jawab Yang kita ambil sebagai penang Kecuali yang tadi ya Yang tadi sudah menang Berarti enggak ya Ya Jangan lupa Tujuannya All panelist ya Adik-adik Jawabnya di kolom chat Chatnya all panelist Kamai Kamai Sorry Jangan lupa Screenshot Screenshot Udah-udah siap Mantap Udah-udah Oke adik-adik sudah siap Kita boleh mulai ya Jeng-jeng-jeng-jeng Oke Yang pertama Kuiski Hajar Pertama Soalnya adalah Kita harus belajar Ya Bentar ada adik-adik Sepertinya dia enggak mau Enggak mau ada penginang ini Oke Hasil pengamatan Nah sorry Nah ini Yang tadi Memperhatikan Presentase kakak Hasil pengamatan Robert Brown Menunjukkan bagian sel Yaitu A Mitokondria B Glukleus C Protoplasma D Sitoplasma Atau E Dinding sel Kali ini opsinya bertambah Susu SMK loh Iya Jadi harus lima Boleh sampai D Harus tulis Kuiski Hajar Satu Sama dengan Apa Contoh Sudah ada yang menjawab Arief Maulana Tapi kan Tapi kan kita harus Sesuai aturan kak Harus nulis Kuiski Hajar Satu Sama dengan Sama dengan Apa Berarti ini Hasan Kamil Hasan Kamil Kalau Kak Dolvan Kalau Hasan Kamil juga Cepat Tapi ini Cara penulisannya Kuiski Hajarnya Huruf Kapital Semua ya kak Karena disini Contohnya kan Oh iya Yang itu Huruf Kapital Ayo ganti Tapi saya belum bilang loh Mana yang benar Jadi masih ada Penulis Iya Jadi Lihat Lihat di layar Ada contohnya Lihat di layar ya Kuiski Hajar Satu Sama dengan Apa Yang huruf Kapital Hanya di depan aja ya Kak Dolvan Masih belum ada Yang benar Cara penulisannya Masih salah Maksudnya Cara penulisannya Opsiannya belum ya Opsiannya belum Ini ada Nur Afdillah Ini Sudah Cara Penulisannya Sudah benar Tapi jawabannya Tidak tahu Kak Dolvan Yang lebih tahu Bagaimana ya Jawabannya bagaimana ya Ini banyak yang menjawab Loh Nanti Perhatikan semua ini Nah karena sudah ada yang menjawab Jawabannya adalah Benar Nukleus B Jawabannya Nanti kita dapat Pemenangnya Nur Afdillah ya Kak D Iya Nur Afdillah Iya Tapi tolong catat Nur Afdillah Dek tolong ya Nanti Masukkan datanya Iya Dek Nur Afdillah itu Saya sudah kirim Contohnya Nama Kelas Sekolah Provinsi Provider Nomor HP ya Tolong ya di chatnya Sekarang ya Ada ya Sekarang sayang ya Jadi namanya Nur Afdillah Kelas berapa Sekolahnya Provinsi Kemudian Provinsinya apa Terus Provider dari nomor HPnya Ada apa Telekomsel Sabar Sabar kak Ini ada Arief Maulana Kita lihat dulu Yang Arief Maulana Ini ada komentar Ini kak Kan saya sudah jawab duluan Kok bukan saya yang menang Ayo coba kak kita lihat Arief Maulana Arief Maulana Gak sesuai itu Gak sesuai itu Gak sesuai itu Aturannya akan dibilang Ia Oh kak Sabar sabar kak Benarkah ini Arief Maulana Ini Arief Maulana Ini betul juga kak Tapi Mana kak jawabannya Ini Iya betul kak Sorry ini Arief Maulana Kalau Nur Afdillah Tadi Huruf Knya Kecil Huruf Knya Kecil kak Di bawah Nur Afdillah Itu kak Coba kita lihat Abis Muhammad Rifal Muhammad Rifal Yang Kuis Ki Hajar Yang semuanya besar Setelah itu Nur Afdillah Kuis Ki Hajar Itu kan cara penulisan Nur Afdillah Kan ada salah tuh kak Huruf Knya Kecil semua Lalu di bawahnya Itu Arief Maulana Oh itu jawabannya Arief Maulana Iya kak Saya kira jawabannya Nur Afdillah Iya 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 Paham paham Ya Gak enggak Maaf ya Maaf ya dek Harusnya memang Namanya dulu Kemudian jawabannya Jawabannya di atas Itu fromnya siapa Berarti itu punya Arief Maulana ya Iya Mohon maaf ya Tapi dicek lagi kak May Nanti coba ditanyakan Pak Kama Atau gimana Tadi Arief Maulana Udah menang Atau belum di kuis sebelumnya Di pembelajaran sebelumnya Gimana dek Coba dicek Di pembelajaran sebelumnya Menang atau enggak Dari Yang Dicek aja deh Dicek aja Oh belum Oh iya Oh iya Maaf ya Nur Afdillah Sayang Aduh maaf dek Ibu Dolvan Ibu Melita Iya Untuk pemenang Kuiski Hajar Boleh menang Asalkan di sesi yang berbeda Jadi kalau dia sudah Pernah menang di sesi satu Tidak apa Dia menang di sesi dua Asalkan dia Oh gitu ya Oke Makasih Mbak Sama-sama Bu Tapi memang yang masuk pertama Arief Maulana ya Kak Iya karena tadi Nur Afdillah Mohon maaf ya Ade Nur Afdillah Ini karena di atasnya kan Ade juga duluan Tapi Cara tulisnya Cara tulisnya itu salah Iya 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 Kita Kita lihat dulu Kak Kita pastikan sekali lagi Takutnya kita yang salah lihat Nih kasihan nih Iya maksudnya Saya tadi pikirnya Bahwa itu Chatnya Sudah muncul Kuiski Hajar 2 Kak Dolfan Sudah muncul Ditutup dulu Kak Gak apa-apa Mereka belum tahu jawabannya Gak apa-apa Biar siap-siap Nah ini kan Nanti Arief Maulana ya Kak Oh iya benar Bentar ya Kak Kalau gitu Coba Arief Maulana Kirim nama mu Iya Minta tolong Nama Sekolah Sekolah Provinsi Provider Nomor HP ya Ada contohnya itu Yang saya kirimkan Tolong ya D Di chat Oke Kita lanjut ya Yang kedua Tadi udah bocor Soalnya Tapi jawabannya Belum bocor ya Oke Nah Kenyataan yang benar Tentang struktur dan fungsi Retikulum endoplasma A Re kasar memproduksi protein D Re halus memproduksi protein D Re kasar memproduksi lipid D Re halus terdapat ribosom D Re kasar tidak terdapat ribosom The answer is Jangan lupa Formatnya Kak ini Muhammad Rival Siapa kak? Muhammad Rival Jawabnya A kak Muhammad Rival Rival Miski Hajar 2 A Kita tunggu lagi Saya tahu ada jawaban yang lain Ayo yang lain Oh kedalkan ternyata Arief Maulana dari Jambi Begitu SMK negeri 10 Sarolangun Provinsi Jambi Ini Nur Abdillah Tapi Nur Abdillah ini Jawabnya 1 Kuiski Hajar D Sekarang Kuiski Hajar 2 D Adek-ade Sekarang kita Kuiski Hajar 2 Jangan lupa Tulis Kuiski Hajar 2 Lalu di jawaban Ini Hasan Kamil Kuiski Hajar 2 Opsinya C loh kak Apa benar? C Gak orang yang jawab ke Mei Ini baru 3 kak Yang tadi Yang tadi Muhammad Rival Tapi sabar Sabar saya kembali dulu Oke yang sudah menjawab Kuiski Hajar 2 Ini sebenarnya tadi yang menjawab Memang Nur Abdillah deh Karena kan itu harusnya from Baru kemudian jawabannya kan Iya Jadi ini memang From Nur Abdillah To all panelists Kemudian jawabannya Kuiski Hajar 1 B Mana kak kita lihat Jadi jawabannya Arief Maulana Itu nukleus aja B nukleus B titik nukleus Itu chatnya Arief Maulana Sebenarnya chatnya Nur Abdillah Yang tadi Kuiski Hajar 1 B Sebenarnya kak Jadi from siapa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Kalau Nur Abdillah From Rival Oh iya benar Nur Abdillah ini Jadi harusnya Nur Abdillah Minta maaf ya Ini kita Mohon maaf ini Banyak sampai kebingungan Siapa yang chat duluan Terus jawabannya yang mana Oh ini udah-udah Nur Abdillah ini Dia dari Nur Abdillah kak Iya Sorry ya Arief Ini kakak kembali lihat loh Karena jawabannya kan memang Coba lihat di chat yang terakhir Nah lihat kan Dari siapa Kemudian jawabannya Promnya dulu Iya Promnya dulu Oke sekarang udah lewat ya Jadi kembali Nur Abdillah kak Sebenarnya Yang Jawa Barat Sorry Wiski Hajar 2 Maulana dari Jambi Dutanya paleo ini Dia jawabnya Jawabnya Wiski Hajar 1A Jadi jawab yang pertama Nur Abdillah ya Oh ada sebelumnya di atas Di atas itu kak Dolvan Iya ada Muhammad Rifal itu Wiski Hajar 2 Opsennya A Ini kita maunya sama dengan loh D Oh iya benar A Harus sama dengan ya Iya Ada-ada kan ada di layarnya tuh Harus sama dengan Bukan titik-titik ganda ya kan Iya Kemudian Nur Abdillah Kuiski Hajar 1A Satu Satu sayang Kita kan udah dua Hasen Kamil Hasen Kamil Kuiski Hajar 2 Opsennya C Terus Tidak kak ini jawabannya Jawabannya apa dulu kak Itu jawabannya Jawabannya Oh udah banyak Udah banyak tuh kak Udah Ya udah banyak Jadi jawabannya apa sih Jawabannya adalah A R.E. kasar memproduksi protein Mengapa? Karena dari struktur Terdapat ribosom yang melekat Di sana Sayang Kalau R.E. halus Tidak terdapat ribosom yang melekat Jadi dia produksinya lipid Nah Opsen C-nya kan R.E. kasar Produksi lipid Padahal itu salah juga Nah gitu Ya R.E. halus kan tidak terdapat ribosom Kalau R.E. kasar ya Memang terdapat ribosom Jadi jawabannya yang benar adalah A Kalau perhatikan tadi gambarnya Kemudian penjelasannya di samping Jelas ya Jadi sekarang kita lihat Yang benar adalah Yang menjalankan Yang benar Dan cepat Ini Nur Afdillah Tapi kan tidak bisa lagi tuh kan kak Iya Nur Afdillah udah dua Udah dua Masih salah Nur Afdillah udah benar Tapi masih salah Yang O ini ada kak Asang Kamil Bukan-bukan kak Loisa Sebayang Oh di atas juga ya kak Di bawahnya Nur Afdillah Kemudian ada Sefianur Dahlia Terus di bawahnya Loisa Sebayang Risky Hajar dua Oh kak Jangan-jangan Kak jangan-jangan Coba kak lihat Jangan-jangan itu bukan Bukan panelis Tapi ke pribadi ke kakak Coba kak cek dulu Pribadi ke saya Iya Oh berarti kan Iya berarti kan Gugur kan kak Karena harusnya kan ke Panelis Panelis Oh iya iya Oh iya ada Hasan Kamil Ada Hasan Kamil Oh iya dek Tadi kan sudah disampaikan Harusnya all panelis ya Jangan lupa Tombolnya itu diganti Ke all panelis Iya Jawabannya Jangan privat ya Sayang Kalau mau privat Nanti aja dek Iya ya maaf ya dek Iya jadi pemenangnya ini kan Hasan Kamil Hasan Kamil Iya kak Risky Hajar dua Ah Hore Iya Selamat tentu dek Hasan Kamil Ayo dek Minta tolong dituliskan Nama Kelas Sekolah Provinsi Provider Nomor HP Chat ke kakak ya Chat langsung Japri ke kame ya Itu sudah ada Apa namanya Nama tadi formatnya Kak ini dari Amar Hasan Kamil Nih Bilang gini kak Kak kemarin-kemarin Titik dua tuh Benar-benar aja Oh iya dek Ini kan Kita kan harus sesuai Dengan aturannya Disini kan udah ditulis Contohnya Whisky Hajar dua Sama dengan Apa Jadi kan harus sesuai Dengan contoh Formatnya kan dek Kita harus konsisten Loh Kita harus konsisten Loh Kak ini memangnya Jawabannya dimana Tadi jawabannya Coba kak Dolvan Bilang dulu Jawaban yang tepat Sekali lagi Jawaban yang tepat Adek-adek Jawabannya itu A Jawabannya adalah A Jadi Ini kak Sebelum masuk Kakak sebelum masuk Ke Whisky Hajar Kita pastikan dulu Kak Adek-adek Cara tulisnya Harus sesuai dengan format Yang dikasih ya Tampilannya udah disoal Lalu yang berikut Tujuannya All final Whisky Hajar dua Sama dengan Lalu tujuannya Jangan Penelis ya Jangan Jangan Rifat ya Harus Penelis Oke Udah siap-siap Siap-siap Jadi tadi Pemenang Whisky Hajar dua Siapa kak Hasan Kamil Hasan Kamil Dih Hasan Kamil Minta tolong Iya selamat Minta tolong ya Dikirimkan Identitasnya Saya ya Dicet Oke Kita lanjut Ke Whisky Hajar Yang ketiga Dan terakhir Ayo Kalau Nur Abdillah Nggak menjawab juga Nggak masalah Hasan Kamil Nggak menjawab juga Nggak masalah Karena udah menang Di sesi ini Iya Ayo ya Oh Lupa langsung Sudah ya Hasan Kamil Sama Nur Abdillah Sudah chat Tadi sesuai format ya Identitas Kami Hasan Kamil Belum kak Udah Kalau Nur Abdillah Udah Ayo deh Buruan Usahanya 25 ribu Ya Bungkong gratis Oh udah ini kak Hasan Kamil Udah oke Siap-siap Siap Oke Providernya deh Apa deh Provider Nomornya 0878 0878 Ini apa ya deh Nomor Apa ya M3 ya Bahkan providernya deh Excel Atau IM3 Atau apa Windowsat Providernya Excel kak Oke Siap Siap Lanjutkan kak Kriski Hajar Tiga Next Wah dia gak mau ini Kayaknya Nah Perhatikan gambar Di samping ini Gambar di samping Menunjukkan Struktur Sel hewan Dan sel tumbuhan Nah tentu Jadi sudah tahu ya Yang mana sel hewan Yang mana sel tumbuhan Tadi kan kakak sudah jelaskan Nah Nukleus Jadi lihat Nukleus Ditunjukkan oleh Gambar nomor berapa Nah ini maksud dari Yang di opsiennya A1 B8 Artinya bahwa Di gambar A Itu di nomor 1 Di gambar B Di nomor 8 Ini Organel sel sama ya Ini pada sel hewan Dan sel tumbuhan Nah sekarang Ada-ada lihat Nukleus Terdapat pada Opsien apa A Itu gambar A1 Dan B8 Opsien B Gambar A4 Dan B4 Opsien C Gambar A7 Dan B9 Opsien D Gambar A3 Dan B3 Opsien E Gambar A6 Dan B6 A6 B6 Nukleus Ingat ya adek-adek Jangan salah Nukleus Ini udah Udah banyak yang jawab nih Kak Wah wah Waduh 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 Muhammad Ambrullah Ini cara tulisnya salah deh Huruf depannya harus Harus besar huruf kapital Kuis Harus Hanya kapital Adek-adek Salah ya Clunya Kuis Kihajar Kata depannya Semua huruf kapital Kemudian diikuti nomor Tanda sama dengan Kemudian Option Muhammad Amrullah Salah-salah Masih salah Arya Arya Nur Sudah benar Penulisannya Opsennya Jawab yang benar Berapa Tapi Arif Maulana Arif Maulana Salah tuh deh Cara tulisnya Nur Afdillah Udah gak masuk Nominasi lagi sayang Kemudian Muhammad Amirullah Anggi Formatnya Masih salah deh Harusnya Kuis Kihajar Tiga Opsennya Apa Iya Arif Maulana Juga ini Masih salah Cara penulisannya Kuis Kihajar Tiga Anggi Anggi juga Cara penulisannya Masih salah Kurang Kurang Kata kuis Ini Mohamad Rifal Kuis Kihajar Tiga Cara penulisannya Udah betul Kak Tapi kita Tidak tahu Apa jawabannya Atau tidak Selfie Sevia Ini cara penulisannya Masih salah Dek Harus Amirullah Muhammad Amrullah Harus Benar Tidak Muhammad Amrullah Ini kurang Kurang Ini Kuis Kihajar Berapa Gitu Kak Nur Azila Opsennya Ditulis Ruk Kecil Ini Anggi Amelia Juga Kuis Kihajarnya Tiga Nyambung Sama Kihajarnya Kuis Kihajar 3B Sabar Jawabannya Adalah Opsien A4 Dan B4 Ingat Kalau A3 Dan B3 Adalah Nukleolus Atau Anak Inti Beda ya Ada ya Nah Empat ini Merupakan Inti selnya Atau Nukleusnya Kalau Tiga nya Di dalam Itu sudah Anak Inti Ada yang cantik Yang ganteng Berarti Jawabannya Adalah B Maka Kami Dari jawabannya Yang menang Adalah Anggi Amelia Anggi Amelia Yang Kalau yang Bagian bawah sekali Ada udah diperbaiki Oh udah perbaiki Karena di atasnya Salah tuh Kak Dia salah Mana Kak Mungkin itu prepat Kak Tidak ada di Dia di atasnya Luisa Subayang Dia di atasnya Luisa Subayang Di bawahnya Arif Oh iya Arif Maulana Ya betul Kok jawabnya A Iya benar Benar-benar Anggi Anggi Amelia Selamat ya Sayang Iya selamat ya Adek Untuk yang lain Masih ada Seti yang terakhir nanti Silahkan diikuti Kuski Ajarnya Iya Tetap semangat ya Harus semangat Ikuti Satu Karena gak ada tugasnya Lu adek-ade Malah ada Padahal lagi Bonus loh Ayo Adek Anggi Amelia Minta tolong ya Di chat Nama Kelas Sekolah Provinsi Provider Nomor HP ya Iya Oke Kedolpan Ini sambil Kita menunggu Ini Waktu kita ini Sisa Sisa 6 menit aja loh kak Jadi Iya Sampaikan simpulan aja kak Jadi adek-ade Demikian Sajian kita hari ini Tentang konsep sel Adek-ade Sudah mempelajari Tentang Struktur sel Kemudian Sudah Melihat Fungsi dari Masing-masing struktur Atau organel tersebut Sudah tahu Membedakan Antara Sel Dan Puhan Habis ini Jangan lupa Untuk unggah Materinya Nanti di link Yang dibagikan Kita adek-adek Jadikan sebagai pegangan Nanti Untuk belajar Yang diterima hari ini Bermanfaat Untuk adek-adek semua Tetap semangat Tetap Belajar Jaga kebersihan Jangan lupa Berdoa Ya adek-adek Di bawah ini ada WA-nya kakak Ataupun Facebook Atau IG Mungkin Kedepannya Apa yang Kakak berikan Berdasarkan Masih yang Adek-adek pelajari Bisa berbagi Silahkan Dan terima kasih Untuk partisipasinya Yang luar biasa Pertanya Untuk adek-adek semua Selamat Tiang Kakak kembalikan Ke Kamei Dan Pak Gama Oke Terima kasih Kak Dolvan Kak Dolvan Ini sambil kita Menunggu Adek Anggi Amelia Ini belum Belum ini Belum Sambil kita Menunggu ya Anggi Silahkan ya Di chat Karena kita akan Berganti sesi Terima kasih Sayang Terima kasih Juga buat kami Moderator yang Super kece Bisa aja Bisa aja Kak Dolvan Sudah 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 Adek-adek Terima kasih Selamat Untuk Terima kasih Kak Dolvan Untuk materinya Yang hari ini Cukup luar biasa Adek-adek Terima kasih